Intro Masih bersama saya Rahe Jafar pemirsa dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini Kebakaran sofa dan di lereng rinja di beluas TNGR tutup jalur pendakian untuk sementara Tiga pemuda di Mataram dirikus polisi karena mengani yaya dua orang pemotor Cegah abrasi, warga pecinta lingkungan di Lombok Barat menanam ratusan bakau dan melepas tukik di pantai Cembara Sejumlah pedagang pasar Karanggulaya Kecepatan Peraya Kabupaten Lombok Tegah Mengeluhkan sering kehilangan barang dagangan dalam sebulan terakhir Hal itu terjadi meskipun barang dagangan telah disimpan rapi di tempat penyimpanan barang yang disediakan pengelola pasar Kondisi tersebut membuat mereka semakin resah dan khawatir meninggalkan barang dagangannya karena akan menimbulkan kerugian Sekitar 30 ada dua banyak ya, dua macam Barang dagangannya ya? Sama kemiri Sudah berapa kali hilang? Sudah tidak terhitung, sudah sering Ini baru kemarin hilang, kerupuk Lima gini Belum satu minggu Kerupuk sama apa yang hilang? Yang kemarin tidak kerupuk saja, lima bahan Sama ini ya, jaga tangan juga ya? Iya Terasi katanya ya? Terasi Kita tidak tanda itu Kalau terasi kita tanda, yang lain-lainnya tidak kita tanda nanti, itu kan banyak Ibu kosah ya dengan kehilangan? Iya sih ya, terasi yang satu kilo lima puluh kita jual Kalau hilang kayak kemarin enam kilo itu berapa? Tiga ratusan Berespon hal itu, petugas keamanan pasar menyatakan kehilangan sering terjadi pada siang hari Sementara mereka berjaga pada malam hari Kalau kayak gini, ada udah laporan, ada yang hilang Seperti acan, apa juga gerupuk Barang dagangan? Iya Berhasil Sudah berapa lama ini? Sudah dihilang Mas, kak Jarang-jarang Pedagang meminta pengelola memperketat penjagaan pasar dengan menambah jumlah petugas jaga Agar tidak ada lagi kehilangan barang yang dikhawatirkan akan membuat pedagang kapok untuk berjualan Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah Satuan Lalu Lintas Polres Lombok Timur mempermudah syarat ujian pembuatan surat izin mengemudi bagi kendaraan roda 2 atau SIMC Kemudahan tersebut dengan ditiadakan ya uji praktek berkendara pada jalur zigzag dan angka 8 yang menjadi ujian tersulit bagi para pemohon SIM Sementara untuk syarat permohonan lain seperti surat keterangan lolos tes psikologi, tes kesehatan, serta uji teori tetap berlaku seperti biasa Penghapusan sejumlah syarat uji praktek untuk meningkatkan minat warga membuat SIMC sebagai syarat wajib untuk keperluan berkendara Yang tentunya harapannya dengan perubahan ini bisa memudahkan bagi pemohon SIM Dan tentunya hal ini sesuai dengan harapan daripada pimpinan agar kita bisa memberikan kemudahan, memberikan pelayanan BKG kepada masyarakat Penghapusan sejumlah syarat uji praktek berkendara diapresiasi warga karena akan memudahkan mereka mendapatkan SIMC Tangkapannya ya bagus daripada yang dulu ya, sekarang ini agak bagus sedikit lah, mudah-mudahan ke depan semakin bagus lagi Yang dulu itu jalurnya bagaimana Pak? Yang dulu itu jalurnya agak susah, ripetan begitu, jadi banyak yang tidak sukses lah gitu Kalau sekarang Pak? Sekarang agak gampang sedikit, agak bagus sedikit lah Kepemilikan SIM diharapkan bisa menjadi identitas layak berkendara dan mengerti rambu-rambu lalu lintas Sehingga mengurangi resiko kecelakaan di jalan raya Memasuki musim panen, harga bawang merah di kalangan petadi di Kabupaten Lombok Tibur, Anjelok Seperti di desa Teko, kecepatan Pringgabaya, petani menjual bawang merah 7.000 rupiah per kilogram Padahal dua pekan lalu, harga bawang merah masih 13.000 rupiah per kilogramnya Turunnya harga bawang dikeluhkan para petani karena membuat mereka merugi dan tidak bisa menutupi biaya perawatan Sebagian besar petani memilih memanen dan menyimpan bawang merah mereka sambil menunggu harga normal kembali Ada kenaikan atau turun Pak? Penurunan Sebelumnya harga berapa emang Pak? Atas 1.000 Tidak, biasanya 1 kilo dulu berapa Pak? 13 13 12 Terus gimana Pak, kalau dari kualitas bawang sendiri? Kualitasnya kadang yang besar, harganya sekian, yang kecil, tergantung kelasnya Tergantung kelasnya Petani berharap pemerintah daerah mencari solusi menaikkan harga bawang Salah satunya dengan membantu mengirim keluar daerah agar harga bawang mereka lebih tinggi Muhtadu melaporkan dari Kabupaten Lombok Tibur Ramanya kunjungan wisatawan di kawasan ekonomi khusus Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah Berdampak pada peningkatan ekonomi warga sekitar Seperti pedagang kaos dan souvenir yang barang dagangannya laris manis dibeli pengunjung Yang datang dari berbagai daerah, termasuk wisatawan asing Jika biasanya mereka hanya mampu menjual souvenir 4 hingga 5 buah per hari Kini meningkat menjadi 30 buah dengan keuntungan mencapai jutaan rupiah Terlebih jika ada event wisata di kawasan Mandalika Mereka bisa merauk penghasilan hingga puluhan juta selama gelaran acara Sekitar 10-20, buji paling kurang itu Hari-hari biasa ya kadang-kadang kalau sepi itu pembeli kadang 4-5 Sampai 5-6 juta sehari bos Sedang ramai itu Kalau hari biasa? Hari biasa dapat 1 juta, 2 juta Kalau paling banyak dijual dibelinya apa ini? Ini kaos sirkuit dah kaos Mandalika ini bos Kalau pas GP kemarin itu paling sedikit orang dapat 20 juta Ada yang sedikit dengan teman yang jualan Ada yang dapat 100 juta langsung beli mobil itu Teman banyak Itu efek GP itu bagus sekali itu Para PKL berharap pemerintah daerah terus mengoptimalkan kegiatan wisata di kawasan Mandalika Agar mampu menjadi sentra ekonomi baru dan mendatangkan keuntungan bagi warga lokal Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah